Pemirsa tim gabungan interdiksi mengamankan 2 kg narkotika jenis sabu yang berasal dari Malaysia dan sabu tersebut diselundupkan dari perbatasan negara Indonesia dan Malaysia di wilayah Antigong, Kabupaten Sanggau. Pemirsa tim gabungan interdiksi mengamankan seorang pria di sebuah kamar kos di Jalan Raya Antigong, Desa, Angkahan, Kecamatan, Sukayam, Kabupaten Sanggau, beserta barang bukti narkotika jenis sabu. Dari tangan kurir berinisial B alias U, sabu yang diamankan dalam bentuk 2 paket dikemas dalam bungkus teh Cina. Berdasarkan hasil ujian dilakukan di Bepom, Pondenak Barang Bukti Sabu sebanyak 2.064,97 gram dinyatakan positif metapitamin. Direktur SRC Narkoba Polda Kalbar Kombes Pol Yohanes Hernowo menjelaskan setelah tim mendapat konfirmasi barang bukti beserta kurir kembali masuk ke wilayah Indonesia langsung di serga petugas. Masuknya barang haram tersebut memang masih dengan modus yang sama menggunakan kurir dari Indonesia karena dari Malaysia tidak berani masuk membawanya sendiri. Saat ini pihaknya melakukan penyelidikan dan penyelidikan mendalam oleh tim untuk dilakukan pengembangan terhadap tersangka lain yang terlibat dalam sindikat jaringan narkotika internasional. Atas penangkapan ini pihaknya mengklaim berhasil menyelamatkan sebanyak 16.520 jiwa. Kita ikutin setiap pergerakan para pelaku, kita tidak mendapat informasi, kita ikutin yang bersangkutan ingin nyebrang, ngambil. Soalnya aminu tentunya kita tidak bisa langsung kita ikutin terus ketika sampai di posisi yang tepat, apinya orang itu tidak bergerak, lalu kita sempat. Pak Pala modus masih bertemu dengan makanan kurir? Pak Pala modus masih bertemu dengan orang Malaysia sekarang sudah tidak berani dia nyebrang wang sendiri. Pasti dia membuat kurir yang ada di sini untuk nyebrang wang sendiri. Perkirian milai barang dan potensi krujit. terhadap para bukti dan tersangka diserahkan ke dit narkoba polda kelebar untuk diperlakukan proses penanganan perkara selanjutnya dengan pasal yang disangkakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 undang-undang nomor 3 5 tahun 2009 tentang narkotika